Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak macah, anak matajah yang ada di rumah Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan Sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, amin Sebelumnya, ibu mau menyapa Anak-anak macah yang ada di sembilan kecamatan dulu ya Mulai dari Sinjai Tengah, Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Sinjai Timur, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Telu Limpoe, Bulu Podo, dan Pulau Sembilan Selamat pagi semua Selamat berjumpa dalam acara Live event pembelajaran jarak jauh Tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai Anak-anak macah, anak matajah yang hebat Meskipun belajar di tengah pandemi yang melanda negara kita Akan tetapi, kita harus tetap semangat dan lebih giat lagi belajarnya ya Nah, anak-anak matajah Sebelum kita belajar, ibu akan memperkenalkan diri dulu ya Pasti anak-anakku masih banyak yang belum kenal sama ibu Jadi, hari ini anak-anak kita akan belajar di kelas 5 Mersama dengan ibu Nurlina SPDSD Ibu mengajar di SD 246 Hampange Tepatnya di Desa Kandrung, kecamatan Sinjai Tengah Bagaimana anak-anak macah, anak matajah di rumah sudah siap untuk belajar? Ya, pastinya semuanya sudah siap ya Pastinya semuanya sudah sarapan dan menyiapkan perlengkapan belajarnya Nah, siapkan pulpennya ya Buku tulis dan jangan lupa buku paketnya Hari ini anak-anak macah, kita akan belajar matematika dengan materi jaring-jaring kubus Nah, anak-anak macah nama tajam sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali Jadi, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah Kita berdoa Jadi, ingat ya anak-anak Sebelum kita memulai suatu aktivitas Kita berdoa terlebih dahulu Agar segala aktivitas kita Mendapat berkah dan rahmat Dari Allah SWT Nah, anak-anak macah Marilah kita bersama-sama membaca doa Sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Baiklah, anak-anak macah nama tajam Sebelum kita masuk ke materi Ibu akan menyampaikan apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini Nah, yang pertama adalah Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru Anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur kubus Yang kedua Dengan mengamati gambar dan penjelasan Anak-anakku mampu mengenal jaring-jaring kubus Anak-anak macah nama tajam yang hebat Itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini Anak-anak macah Masih ingatkah kalian tentang bangun ruang? Tentunya masih ingat ya Bangun ruang adalah Suatu bangun Tiga dimensi Yang memiliki ruang Volume Dan sisi-sisi Yang membatasinya Nah, ada beberapa contoh bangun ruang yang kita kenal Di antaranya adalah Kubus dan balok Nah, anak-anak macah nama tajam Apakah kalian pernah melihat Atau memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian Yang memiliki bentuk bangun ruang kubus? Pasti pernah ya Nah, anak-anak macah nama tajam Coba sekarang perhatikanlah gambar berikut ini Nah, pada gambar Ada beberapa benda yang terdapat di sekitar kita Ada kado Ada kado Ada mainan Ada meja Ada penghapus Ada dadu Ada rubik Dan ada lemari Nah, anak-anak Sekarang coba sebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk kubus Betul sekali Jadi, benda-benda yang berbentuk kubus pada gambar adalah Kado Kado Dadu Rubik Dan kotak mainan Nah, itulah tadi benda-benda yang berbentuk kubus Anak-anak macah nama tajam Kubus yang ibu pegang Coba kalian perhatikan baik-baik Dengan melihat gambar ini Kalian bisa mengetahui apa itu kubus Jadi, kubus adalah bangun ruang yang semua sisi-sisinya berbentuk persegi Dan semua rusuk-rusuknya sama panjang Nah, anak-anak macah matajam Selanjutnya, sekarang perhatikan gambar berikut Setelah kita mengetahui apa itu kubus Sekarang, kita akan belajar lebih jauh mengenai unsur-unsur kubus Nah, jadi anak-anak macah nama tajam Kubus itu memiliki lima unsur Yang pertama adalah Rusuk Jadi, ini adalah bagian rusuk Yang kedua adalah Titik sudut Yang ketiga adalah Sisi Yang keempat Diagonal ruang Dan yang kelima Diagonal bidang Nah, anak-anak Sekarang, kita akan mempelajari Tiga unsur kubus Nah, anak-anak macah nama tajam Perhatikan kembali Kubus yang ibu pegang Ya, dengan memperhatikan Kubus ini Kita dapat menentukan unsur-unsur kubus Mulai dari yang pertama Yaitu rusuk Coba kalian lihat baik-baik Jadi, rusuk adalah Pertemuan dua buah sisi Yang berbentuk garis Nah, sekarang Kita hitung sama-sama ya Berapakah jumlah rusuknya Kita hitung mulai dari Bagian alas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi Bangun ruang kubus itu Memiliki Dua belas Rusuk Nah, sekarang Kita lanjut Unsur kubus yang kedua Yaitu Titik sudut Nah, tentunya Anak-anakku sudah tahu kan Yang mana itu titik sudutnya Oke Sekarang Perhatikan kembali Bangun berikut ini Jadi Sudut adalah Titik Pertemuan Dari Rusuk Rusuk Jadi perhatikan Baik rusuknya Ini adalah rusuknya Ini adalah rusuknya Jadi disini adalah Titik pertemuannya Nah, sekarang Ayo kita sama-sama menghitung Titik sudutnya Kita mulai dari atas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jadi, anak-anak Kubus itu Memiliki Delapan titik sudut Nah, sekarang Kita akan lanjut Pada usur kubus Yang ketiga Yaitu Sisi Baiklah Sekarang kita akan lanjut Unsur kubus yang ketiga Yaitu Sisi Nah, anak-anak Sekarang Perhatikan gambarnya Dan perhatikan kembali Bangun ruang yang ibu pegang Jadi, sisi adalah Bangun datar Yang membatasi Bangun ruang Nah, sekarang Kita akan hitung Secara bersama-sama Sisi dari Bangun ruang kubus Kita mulai dari Sisi bawah Jadi, kita hitung ya Satu Sisi bawah Dua Sisi atas Tiga Sisi depan Empat Sisi belakang Lima Sisi kiri Dan Enam Sisi kanan Nah, itulah Anak-anak Bagian-bagian Sisi Pada Kubus Bagaimana Anak-anak Maca Masih semangat Harus tetap semangat ya Nah, anak-anak Maca Nama tajam Apabila Kubus ini Kita belah Maka Jadinya Akan Seperti Ini Anak-anak Jadi, ini adalah Salah satu Contoh Hasil Dari Pembelahan Kubus Tadi Baiklah Sekarang Kita akan Lanjut Ke Jaring-jaring Kubus Ada yang Tahu Anak-anak Maca Apa itu Jaring-jaring Kubus Nah Sekarang Kita akan Mempelajari Lebih lanjut Jaring-jaring Kubus Dengan Memperhatikan Gambar Yang ada Di layar Coba Dilihat Jadi Jaring-jaring Adalah Pembelahan Sebuah Bangun Yang Berkaitan Sehingga Jika Digelabungkan Akan Membentuk Sebuah Bangun Coba Perhatikan Jaring-jaring Kubus Apabila Saya Gabungkan Maka Akan Membentuk Sebuah Bangun Ruang Coba Dilihat Ya Anak-anak Oke Jadi Jaring-jaring Kubus Tadi Apabila Saya Gabung Maka Akan Membentuk Sebuah Bangun Ruang Yaitu Kubus Nah Anak-anakku Sekalian Nah Untuk Mengetahui Macam-macam Jaring Kubus Sekarang Kita Akan Mempelajari Pola-pola Dari Bangun Kubus Oke Anak-anak Macam-macam Tajang Jadi Pola Kubus Itu Ada Empat Ya Yang Pertama Adalah Pola Satu Empat Satu Nah Anak-anak Untuk Jari Kubus Pola Empat Satu Empat Satu Terdiri Atas Beberapa Gambar Sekarang Kalian Perhatikan Gambar Yang Pertama Nah Setelah Kalian Memperhatikan Gambarnya Dan Kalian Juga Memperhatikan Jaring-jaring Kubus Yang Ibu Pegang Nah Ini Merupakan Jaring-jaring Kubus Dengan Pola Satu Empat Satu Nah Anak-anak Ada yang Tahu Kenapa Dikatakan Pola Satu Empat Satu Nah Jadi Dikatakan Pola Satu Empat Satu Karena Pada Baris Pertama Itu Memiliki Satu Sisi Dan Pada Baris Kedua Memiliki Empat Sisi Dan Pada Baris Ketiga Memiliki Satu Sisi Nah Nah Untuk Lebih Jelasnya Kita Hitung Sama-sama Jumlah Sisinya Sisi Pertama Satu Jadi Satu Sisi Untuk Baris Pertama Baris Kedua Satu Dua Tiga Empat Dan Baris Baris Ketiga Adalah Satu Sisi Makanya Dikatakan Pola Satu Empat Satu Jadi Sisi yang berwarna Merah ini Itu Bagian Alasnya Dan Sisi yang berwarna Hijau Itu Bagian Atapnya Anak-anak Macan Matajang Sekarang Diperhatikan Gambarnya Jadi Pada Gambar Ini Terdapat Satu Sisi Diantara Alas Dan Bagian Atasnya Sekarang Kita akan Lihat Mulai Dari Baris Pertama Pada Baris Pertama Terdiri Atas Satu Sisi Baris Kedua Terdiri Atas Empat Sisi Dan Pada Baris Ketiga Terdiri Atas Satu Sisi Baiklah Kita lanjut Nah Anak-anak Macan Matajang Sekarang Kalian Perhatikan Gambarnya Dan Perhatikan Jaring-jaring Kubus Yang Ibu Pegang Coba Kalian Perhatikan Baik-baik Jadi Ini Sama Sama Nah Anak-anak Jaring-jaring Kubus Dengan Pola Dua Tiga Satu Dapat Kita Hitung Dengan Menghitung Jumlah Sisi Pada Tiap Tiap Baris Seperti Halnya Dengan Pola Satu Empat Satu Nah Sekarang Perhatikan Baik-baik Jadi Kita Hitung Baris Pertama Terdiri Atas Dua Sisi Satu Dua Baris Ketua Terdiri Atas Tiga Sisi Satu Dua Tiga Dan Baris Ketiga Terdiri Atas Satu Sisi Nah Bagian Yang Berwarna Hijau Adalah Sisi Alas Dan Bagian Yang Berwarna Merah Ini Adalah Sisi Atas Anak-anak Macanama Tajang Sekarang Kalian Perhatikan Gambarnya Jadi Pada Gambar Ini Terdapat Satu Sisi Di Antara Sisi Alas Dan Sisi Atas Nah Sekarang Kita Lihat Mulai Dari Baris Pertama Pada Baris Pertama Terdiri Atas Dua Sisi Pada Baris Kedua Terdiri Atas Tiga Sisi Dan Pada Baris Ketiga Terdiri Atas Satu Sisi Nah Anak-anak Sekarang Kita Lanjut Gambar Terakhir Pada Pola Dua Tiga Satu Sama Dengan Yang Tadi Bahwa Pada Baris Pertama Terdiri Atas Dua Sisi Pada Baris Kedua Terdiri Atas Tiga Sisi Dan Pada Baris Ketiga Terdiri Atas Satu Sisi Nah Bagaimana Anak-anak Macan Nama Tajam Masih Tetap Semangat Tetap Semangat Ya Nah Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Pola Yang Lain Yaitu Pola Dua 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 Nah Sekarang Kalian Perhatikan Gambarnya Jadi Gambar Ini Merupakan Pola Dua Dua Mengapa Dikatakan Pola Dua Dua Nah Sekarang Perhatikan Jaring-jaring Kubusnya Coba Diperhatikan Dengan Baik Jadi Ini Adalah Jaring-jaring Kubus Yang Persis Sama Dengan Gambar Nah Sekarang Kita Hitung Mulai Dari Baris Yang Pertama Baris Yang Pertama Terdiri Atas Dua Sisi Satu Dua Pada Baris Kedua Terdiri Atas Dua Sisi Satu Dua Dan Pada Baris Ketiga Terdiri Atas Dua Sisi Satu Dua Nah Anak Anak Perlu Ingat Kembali Bahwa Pada Jaring-jaring Ini Bagian Yang berwarna Merahnya Apabila Dibentuk Menjadi Kubus Ini Akan Menjadi Bagian Alasnya Dan Warna Hijau Adalah Bagian Atasnya Nah Anak-anak Macan Matajang Selanjutnya Adalah Pola Yang Ke Empat Nah Anak-anak Macan Matajang Sekarang Perhatikan Kembali Gambarnya Dan Perhatikan Juga Jaring-jaring Kubus Yang Ibu Pegang Kenapa Dikatakan Pola Tiga Tiga Karena Pada Baris Pertama Terdiri Atas Tiga Baris Sedangkan Pada Baris Kedua Terdiri Juga Atas Tiga Baris Baiklah Anak-anak Anak-anak Macan Matajang Seperti Dengan Tadi Bahwa Bagian Yang berwarna Beria Ini Adalah Bagian Alasnya Dan Bagian Warna Hijau Ini Adalah Bagian Atap Nah Anak-anakku Apakah Semuanya Sudah Paham Dengan Pola Jaring-jaring Kubus Ya Pasti Semuanya Sudah Paham Nah Untuk Mengetahui Tampilannya Dari Macam-macam Kubus Sekarang Perhatikan Jadi Ada Sebelas Macam-macam Kubus Yang Sudah Kita Pelajari Tadi Baiklah Anak-anak Setelah Kalian Memahami Jaring-jaring Kubus Sekarang Ibu Akan Memberikan Tugas Tugas Yang Pertama Adalah Terdapat Beberapa Gambar Kalian Diminta Untuk Menentukan Gambar Tersebut Yang Mana Yang Merupakan Jaring-jaring Kubus Nah Tugas Yang Kedua Adalah Kalian Menggambar Jaring-jaring Kubus Dengan Pola Yang Berbeda Nah Anak-anakku Sekalian Silahkan Kalian Screenshot Tugasnya Yaitu Tugas Pertama Dan Tugas Keduanya Nah Anak-anakku Semoga Materi Pembelajaran Hari ini Bisa Dipahami Dengan Baik Sampai Disini dulu Pembelajaran Kita Hari ini Sebelum Menutup Pembelajaran Ibu Guru Mengucapkan Terima kasih Kepada Ayah Bunda Yang Selalu Setia Mendampingi Anak-anak Kita Untuk Belajar Di rumah Pesan Ibu Guru Adalah Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Tetap Ikuti Protokol Kesehatan Dan Jangan Lupa Mari Kita Selalu Berdoa Mudah-mudahan COVID-19 Ini Segera Hilang Dari Kehidupan Kita Semua Ingat Ya Belajar Dengan Semangat Dan Penuh Ketekunan Selamat Belajar Marilah Kita Sama-sama Mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai Bertemu Kembali Di lain Kesempatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh